Password yang baru, kita klik, kita ketik aja password yang baru. Kemudian di bawahnya ini untuk konfirmasi password yang di atas itu. Jadi yang di atas kita klik lagi di bawah untuk konfirmasi apakah sudah benar. Kemudian kode keamanan kita tuliskan. Lalu kita klik submit. Kemudian ada pemberitahuan bahwa kita telah sukses mengubah password. Ya, jumpa lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang DJP Online yang berkaitan dengan password DJP Online. Jadi ketika kita lupa password DJP Online, maka kita bisa membuat yang baru. Jadi ketika kita lupa ataupun ketika password kita diketahui oleh orang lain, maka kita ingin mengganti password. Passwordnya bisa kita ganti lewat menu lupa kata sandi yang ada di bawah login. Lewat menu itu kita bisa menggantinya sehingga kita bisa kembali masuk ke dalam DJP Online tersebut. Sebelumnya siapkan nomor e-fin dan juga email yang bisa Anda buka. Karena nanti pemberitahuan akan dikirimkan ke email tersebut. Kita akan mulai. Yang pertama kita klik lupa kata sandi. Setelah itu kita akan mengisi nomor NPWP kita. Lalu mengisi nomor e-fin. Nomor e-fin adalah nomor yang kita minta ke kantor pajak. Dan jika teman-teman lupa nomor e-fin bisa ditanyakan ke kantor pajak. Selanjutnya adalah kita lihat di bawah nomor e-fin ada lupa email. Jadi kalau kita lupa email, jadi kita lupa password, lupa email. Lupa email ini harus kita conteng. Artinya kita masukkan nomor email yang baru. Tapi kalau kita masih ingat nomor email yang terdaftar sebelumnya, kita tidak perlu menconteng ini. Jadi yang lupa email ini kita conteng. Kalau kita lupa email ataupun lupa passwordnya, jadi kita tidak bisa membukanya, akhirnya kita buatlah password yang baru. Atau kita buat email yang baru. Dan jika memang kita masih ingat email yang terdaftar dan kita bisa buka, maka ini tidak perlu dicontreng. Kebetulan saya tidak mengganti email, masih tetap menggunakan email yang lama. Setelah itu kita masukkan kode keamanan. Lalu kita submit. Setelah kita submit, akan ada muncul seperti ini sukses. Artinya bahwa telah dikirim ke email kita, reset password yang baru. Jadi nanti kita buka email kita, di sana kita akan membuat password yang baru. Ini kita klik saja OK. Setelah itu kita akan lihat di email yang terdaftar sebelumnya. Kita akan masuk ke email. Makanya dipastikan kita harus paham emailnya atau ingat emailnya dan juga passwordnya. sehingga kita bisa menerima pemberitahuan untuk mengatur ulang password DJP online ini. Kita akan lihat di kotak masuk apakah ada dari email dari pajak. kita akan buka. Ini ada dari e-filling ya, e-filling, DJP online. Jadi kita sudah dikirimkan bahwa dari DJP online ya, bahwa kita sudah bisa membuat mengubah password yang baru. di sini ada tulisan ubah password. Kita klik saja ubah password. Nanti kita akan dibawa masuk ke dalam pom untuk mengubah password. Nanti coba teman-teman pastikan password yang akan kita masukkan itu benar-benar kita ingat. Kalau perlu kita tulis tangan dulu sebelumnya. Nah ini dia, kita harus masukkan password yang baru. Kita klik, kita ketik saja password yang baru. Kemudian di bawahnya ini untuk konfirmasi password yang di atas itu. Jadi yang di atas kita klik lagi di bawah untuk konfirmasi apakah sudah benar. Kemudian kode keamanan kita tuliskan. Lalu kita klik submit. Kemudian ada pemberitahuan bahwa kita telah sukses mengubah password. Setelah itu kita akan coba masuk lagi ke DJP online dengan password yang baru ya. Kita coba apakah bisa masuk. Kita masukkan user kita yaitu berupa nvwp kita. Lalu masukkan password yang baru kita buat tadi. Ini pastikan passwordnya Anda tulis sehingga tidak lupa dan kombinasi hurufnya juga harus paham, ingat. Kemudian masukkan kode keamanan. Setelah itu kita login. Kita akan lihat apakah kita bisa masuk memakai password yang baru. Nah ini sudah bisa masuk ke DJP online dan ini adalah pembuatan surat setoran elektronik ya ataupun ke menu e-billing. Dan kalau kita masuk ke tampilan awalnya tampilan awalnya DJP online adalah seperti berikut ini. Ya seperti ini. Nah kita sudah bisa masuk ke DJP online dengan menggunakan password yang baru. Harapan kami pastikan Anda ingat terus passwordnya dan bisa ditulis di catatan ataupun di komputer Anda bisa ditulis sehingga tidak lupa lagi password DJP online-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.